Motif Indra Septiarman bunuh Nia gadis penjual gorengan di Padang Pariyaman Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengungkap motif dibalik pembunuhan Nia Kurniasari 18 tahun di Kabupaten Padang Pariyaman oleh Indra Septiarman 31 tahun. Pelaku berhasil ditangkap saat bersembunyi di loteng rumah warga usai 11 hari buron di Kayu Tanam Padang Pariyaman Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Aksi sadis yang dilakukan tersangka terhadap gadis penjual gorengan tersebut didasari motif ruda paksa. Hal itu disampaikan Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono saat pers rilis di Mapolres Padang Pariyaman, Jumat, 20 September 2024. Motif pelaku sejak awal untuk meruda paksa korban dengan cara kekerasan, ujar Irjen Pol Suharyono. Kemudian korban tak sadarkan diri hingga meninggal dunia. Pelaku pun mengubur jasad korban dan langsung melarikan diri. Pihak kepolisian menduga kuat bahwa niya sudah tidak bernyawa saat dikuburkan oleh tersangka. Dari tim forensik disampaikan bahwa tidak ada bukti tenggorokan kotor atau udara masuk di paru-paru korban, kata Suharyono. Hal ini didukung dengan adanya penyekapan pada korban selama 6 menit sehingga diduga membuat korban tidak bisa bernafas. Hanya saja, tersangka tak tahu apakah korban sudah tidak bernyawa saat dikuburkan tapi tersangka memastikan korban sudah tak sadarkan diri saat penyekapan. Sebelumnya, Kapolres Padangpariaman AKBP Ahmad Faisal Amir membenarkan pengakuan tersangka membunuh gadis penjual gorengan setelah melakukan pemeriksaan. Pengakuan sementara benar, tersangka melakukan pembunuhan dan ruda paksa, ujar AKBP Ahmad Faisal Amir. Dia mengatakan bahwa pelaku sudah memiliki niatan meruda paksa dan membunuh niya sebanyak tiga kali. Namun, aksinya baru dapat dilakukan pada 6 September 2024 atau tepat ketika niya dilaporkan menghilang. Tersangka sudah ada niatan sebanyak tiga kali berdasarkan pengakuan sementara terhadap korban. Dan tepat di tanggal 6 September di hari Jumat itu baru melakukan aksinya, tuturnya. Dan tepat di tanggal 6 September di hari Jumat itu baru dapat dilakukan pembunuhan dan ruda paksa, ujar AKBP Ahmad Faisal Amir.